Intro Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan menunjang pertumbuhan ayam Pemberian asupan nutrisi yang lengkap adalah salah satu hal yang paling utama Tak terkecuali untuk asupan kalsium Kalsium merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ayam Agar tulangannya menjadi lebih optimal dan kuat untuk menunjang performa ayam kesayangan Anda Ada banyak sekali makanan atau pakan ayam yang memiliki kandungan kalsium di dalamnya Baik yang berasal dari pakan utama maupun dari pakan tambahan Kalsium juga bisa didapatkan melalui pemberian kalk atau kalsium laktat Sebagai salah satu sumber kalsium yang cukup praktis dan mudah dalam pengaplikasiannya kepada ayam kesayangan kita Sebagai salah satu sumber kalsium, kalk juga terbilang aman untuk diberikan kepada ayam kesayangan kita Selama dalam batas wajar atau tidak berlebihan Jika ayam tidak memiliki asupan kalsium yang cukup Maka akan menimbulkan berbagai macam problem Terutama pada kualitas tulangan ayam itu sendiri Karena apabila di dalam darah kekurangan kalsium Maka tubuh ayam akan mengambilnya dari tulang Yang tentu saja bisa berdampak buruk bagi kualitas tulangan ayam itu sendiri Seperti pertumbuhan tulang yang tidak maksimal Pelemahan kekuatan tulang Serta berbagai macam penyakit tulang lainnya Oleh karena itu, kalsium merupakan salah satu nutrisi yang tidak bisa lepas Dalam memaksimalkan pertumbuhan tulangan ayam kesayangan kita Melalui pemberian kalk yang teratur Maka diharapkan kebutuhan kalsium ayam kita bisa tetap terjaga Sehingga merangsung pertumbuhan ayam menjadi lebih optimal Sehingga ayam akan mendapatkan postur tubuh yang proporsional Serta terhindar dari berbagai macam ancaman penyakit tulang Namun, seperti yang telah kita ketahui bersama Ada berbagai macam rumor atau mitos yang beredar di dunia perayaman Nusantara Mengenai manfaat kalk itu sendiri Untuk itu, sebelum kita masuk mengenai manfaat kalk untuk ayam kesayangan Anda Mungkin ada baiknya kita mengetahui rumor atau mitos Dan fakta sanggahan mengenai pemberian kalk untuk ayam kesayangan kita Mitos pertama Kalk dapat membuat tulangan ayam menjadi lebih besar Faktanya, faktor genetik adalah hal utama yang sangat berpengaruh pada ukuran dan rangka tulangan ayam kesayangan kita Apabila kedua indukan memiliki rangka tulangan yang besar dan kokoh Maka sudah dipastikan keturunan yang dihasilkan pun akan memiliki tulangan yang besar dan kokoh Pemberian kalk sama sekali tidak bisa mengubah ukuran tulangan ayam menjadi lebih besar Tapi dengan pemberian kalk dan pakan serta nutrisi tambahan yang baik Maka tulangan ayam bisa menjadi lebih padat Mitos kedua Semakin banyak kalsium maka akan semakin baik Faktanya, kelebihan dosis kalsium menyebabkan ayam menjadi kelihatan lebih tua Menyebabkan kaki robot pada ayam Sisi kaki keluar dan pecah-pecah Paruh dan bulu ayam menjadi mudah lepas karena siklus regenerasinya Atau pergantiannya menjadi lebih cepat Dan mitos yang ketiga adalah Kalk dapat menstimulasi pembutuhan telur pada ayam betina Sehingga ayam betina bisa cepat berproduksi atau meningkatkan produksi telurnya Faktanya, pemberian kalk pada ayam betina sangat tidak disarankan Karena bisa menyebabkan telur gagal menetas Akibat dari cangkang telur yang menjadi sangat keras Sehingga anak ayam seringkali tidak mampu untuk memecahkan cangkang telur tersebut Dan akhirnya gagal menetas Selanjutnya mari kita bahas mengenai manfaat kalk untuk ayam kesayangan Anda Yang pertama Kalk dapat mengoptimalkan pertumbuhan tulangan ayam Sehingga ayam akan memiliki postur tubuh yang lebih proporsional Tentunya didukung juga dengan faktor genetik ayam itu sendiri Yang kedua Kalk mampu menguatkan tulangan serta paru ayam kesayangan Anda Yang ketiga Kalk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan pertumbuhan kuku dan jalur pada ayam kesayangan Anda Yang keempat Kalk dapat membantu menjaga ritme jantung ayam kesayangan Anda agar tetap normal Manfaat yang kelima Kalk dapat mencegah terjadinya penyakit rakitis atau kelainan tulang pada ayam kesayangan Anda Berdasarkan informasi yang telah saya rangkum dari boto-boto senior Dan dengan sedikit pengalaman yang telah saya praktekkan sendiri Maka bisa saya simpulkan Bahwasannya Waktu terbaik untuk pemberian kalk Kalk adalah ketika ayam kesayangan kita sudah menginjak usia di atas 1 bulan dengan dosis 125 mg per minggu per ayam Selanjutnya pada usia lebih dari 3 bulan dosisnya ditingkatkan menjadi 250 mg per minggu untuk 1 ekor ayam Kemudian pada usia 6 bulan Hentikan pemberian kalk Demikian semoga bisa bermanfaat Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa subscribe Salam satu hobi Maju terus perayaman Nusantara Jangan lupa subscribe